Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jiamarita dengan NIM 21050023 Dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Sumatera Barat Dengan mata kuliah trigonometri dengan dosen pengampu Bapak Ramadhani MPD PHD Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi trigonometri tentang fungsi ciclometri Saya akan masuk ke dalam materi yaitu fungsi ciclometri 12.1 Hubungan fungsi ciclometri dan fungsi trigonometri Fungsi ciclometri adalah fungsi inverse dari fungsi trigonometri Contohnya sin X sama dengan A pada fungsi trigonometri Sedangkan pada fungsi ciclometri X sama dengan R sin A Atau tan Z sama dengan C Sedangkan Z sama dengan R tan C Seperti yang tertera pada ballpoint di sini Lanjut Fungsi trigonometri adalah fungsi trigonometri dan fungsi ciclometri Pada fungsi trigonometri sin sama dengan P Cos sama dengan akar dari 1 kurang P kuadrat Sedangkan pada fungsi ciclometri Alpha sama dengan R sin P Kalau cos sama dengan akar 1 kurang P kuadrat pada fungsi trigonometri Dan alpha sama dengan R cos akar dari 1 dikurang P kuadrat pada fungsi ciclometri Sedangkan tan pada fungsi trigonometri Sama dengan P dibagi akar 1 dikurang P kuadrat Sedangkan pada fungsi ciclometri X alpha sama dengan R tan P dibagi akar dari 1 dikurang P kuadrat Ini adalah rumus-rumus pada fungsi ciclometri Perjumlahan fungsi ciclometri R sin P ditambah R sin min P sama dengan 0 Sedangkan R tan P tambah R tan min P sama dengan 0 R cos P ditambah R cos min P sama dengan P Atau 180 R cos P ditambah R cos min P sama dengan P R sin P ditambah R cos min P sama dengan setengah P Dan R tan P ditambah R tan min P sama dengan setengah P Baiklah selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal Sebagai berikut Baiklah lanjut ke latihan mandiri Nomor 1 Sin R scan setengah Seperti yang kita ketahui bahwa Rumus dari R scan alpha sama dengan X dibagi akar dari 1 ditambah X kuadrat Setengah disini merupakan X Jadi kita masukkan Sehingga Setengah dibagi akar dari 1 ditambah X kuadrat 1 per 2 dikuadrat Sehingga 1 2 dikali Akar dari 1 ditambah 1 dikuadratkan 1 2 dikuadratkan 4 Sehingga Diperoleh 2 Dikali Akar dari 1 tambah 1 per 4 ini Kita samakan penyebutnya Sehingga diperoleh 5 per 4 Selanjutnya 1 2 dikali akar dari 5 Sama dengan akar 5 Sedangkan akar dari 4 Sama dengan 2 2 2 disini sama-sama dicoret Atau sama-sama dibagi Sehingga habis Sehingga menjadi 1 Sehingga diperoleh 1 per akar 5 Untuk menemakan penyebut Kedua ruas Sama-sama kita kali Menjadi akar 5 per akar 5 Sehingga diperoleh akar 5 per 5 Atau 1 Per 5 Akar 5 Lanjut ke soal nomor 2 Yaitu Kos Arsin 1 per 4 Dari materi sebelumnya Kita mengetahui bahwa Rumus dari kos alfa Sama dengan Akar Akar dari 1 Dikurang X kuadrat Sedangkan rumus dari Ar Sin alfa Sama dengan P Sehingga Dari kedua rumus ini Dapat diperoleh Akar dari 1 Dikurang X kuadrat X disini adalah 1 per 4 Kita masukkan X nya 1 dikurang S kuadrat 1 per 4 Dikuadratkan Sehingga Akar dari 1 dikurang 1 kuadrat 1 4 kuadrat 16 Kita samakan Penyebutnya 1 dikurang 1 per 16 16 dikali 1 Sama dengan 16 16 dikurang 1 Sama dengan 15 15 per 16 Sehingga Diperoleh Akar dari 15 Adalah Akar 15 Sedangkan Akar dari 16 Sama dengan 4 Sehingga Diperoleh 1 per 4 Akar 15